Intro Video cekcok kapol sektor gambar AKP Luhut Bapit Sihombing dengan Aibida Revositorus beredar luas di sosial media Percekcokan itu berlangsung di rumah asrama pol sektor gambar Labuhan Batu Selatan Minggu 12 Maret 2023 Dalam video amatir yang beredar tampak kapol sektor gambar bersama istrinya beratangi rumah Aibida Revos Keduanya datang sembari marah-marah Rupanya amarah pasangan suami istri itu tersulut karena mendengar suara bising mainan lato-lato yang dimainkan anak Aibida Revos Tak hanya itu AKP Luhut Bapit juga mengancam akan mengeluarkan Aibida Revos dari asrama Ia mengatakan Aibida Revos tak memiliki hak tinggal di asrama polisi Kemarahan juga ditunjukkan kedua istri AKP Luhut Bapit dan Aibida Revos Kapolres Labuhan Batu Selatan AKBP Catur Sungkowo membenarkan peristiwa percekcokan antara kedua personelnya Yang viral di sosial media Di latar belakangi permasalahan rumah dinas di pol sektor gambar Pasalnya Aibida Revos Sitorus sudah pindah tugas di Polres Labusel Tetapi masih tinggal di rumah dinas pol sektor gambar Dijelaskan kapol sektor gambar sudah berulang kali Menyampaikan agar Aibida Revos untuk segera pindah Namun belum juga terrealisasi Jadi karena rumah dinas di pol sektor gambar ini terbatas Jadi kebetulan rekan kita ini asalnya mah tugas di pol sektor gambar Namun mendapat tugas di Polres Labuhan Batu di Sat Narkoba Sehingga rumah dinas tersebut akan ditempati oleh anggota yang lain Karena hanya terbatas ada tujuh tapi yang bisa ditempati hanya empat Nah terkait hal tersebut mungkin Pak Kaposek mengimbau kepada beliau Untuk segera pindahlah dari asrama tersebut Namun karena mungkin keterbatasan dan butuh waktu Sehingga belum terrealisir ya Sudah ada sekarang? Sudah ada Dan memang ya biasa mungkin dalam kehidupan rumah tangga Ada permasalahan namun terkait hal tersebut Pak Kaposek maupun Pak Riko sudah saling memaafkan Dan tidak ada masalah Dan keduanya sudah berdamai Saling memaafkan dan tidak akan mengulangi kejadian serupa di kemudian Selain itu Kapolres Labuhan Batu juga telah memediasi kedua belah pihak Dan permasalahan tersebut telah diselesaikan dengan kekeluargaan Dalam mediasi tersebut kedua belah pihak pun saling meminta maaf Dan diakhiri dengan berpelukan Selain itu Abda Revo Sitorus Personel Pores Labuhan Batu Selatan Juga menyampaikan permohonan maaf Atas viralnya video perselisihan tersebut Sampai dengan arahan Bapak Kapolres Pagi-pagi saya sudah dipanggil oleh Bapak Kapolres Dan personil Abda Revo Sitorus juga sudah dipanggil Dan keduanya Dengan kesedaran kami masing-masing Kami saling memaafkan secara kekeluargaan Tidak ada masalah Masa depan tinggal Masa depan tinggal Masa depan tinggal Semuanya atas video yang sudah tersebar Itu semua bukan ada niat dari dalam haji Dari Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara Hussein Mubarak melaporkan Terima kasih